Kami turut menyoroti calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan yang angkat bicara soal sindiran Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terhadap kokapten timnas Amin Thomas Lembong. Anies menegaskan tak perlu panik meminta pemerintah fokus untuk menunaikan pekerjaan. Hal itu disampaikan Anies saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh pada Sabtu pagi. Anies berkomentar soal kritik Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kepada Thomas Lembong terkait hili risasi Nikal. Anies bilang sebaiknya pemerintah fokus untuk menunaikan pekerjaan yang sebelumnya telah direncanakan. Menurut Anies, gagasan perubahan yang semakin kuat membuat pihaknya tidak khawatir dan panik. Gimana yang nanggepinnya ya? Saya sih serana begini, tunaikan saja yang sudah menjadi rencana pemerintah. Kalau memang ada rencana, tunaikan. Dan kami bersyukur bahwa gagasan perubahan ini makin hari makin kuat. Jadi tidak perlu khawatir dan panik. Didi Perongkoswat, itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Mohaimin Iskandar dan Gibran Raka Buming Raka saling serang soal litium ferrofosfat atau LFP, teknologi pengolahan mineral baru yang dikembangkan Tiongkok untuk baterai kendaraan listrik, serta pro-kontra hilirisasi Nikal saat debat cawapres 21 Januari lalu. Soal Nikal, Mohaimin menilai hilirisasi yang kini tengah digemborkan pemerintah berlangsung ugal-ugalan karena merusak lingkungan dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal itu pun dibela kok Kapten Timnas Amin yang juga mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Ini yang dimaksud mas Gibran itu kok tidak berpihak kepada produksi nasional, ya kan? Saya kira jawaban Pak Mohaimin kemarin sangat pas, sangat sempurna. Kita tentunya tidak anti-hilirisasi. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara belak-belakan meminta calon wakil presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar langsung melihat proses hilirisasi Nikal di Indonesia dengan mengunjungi smelter atau Fasilitas Pemurnian dan Pemrosesan Nikal dan Politeknik yang terbangun di Morawali, Sulawesi Tengah. Luhut menuding, Caimin melakukan kebohongan publik terkait hilirisasi Nikal. Saya ingin sebenarnya mengundang Mohaimin itu berkunjungkan ke WDB, ke Morawali, untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut saya itu satu karakter yang tidak bagus untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik. Dengan kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7 persen. Nah data 2023, itu 12,4 persen. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4 persen. Menjawab tantangan Luhut, Mohaimin sebut menyanggupi dan akan menemui Luhut serta berkunjung ke sejumlah lokasi tambang setelah masa kampanye. Selain menyasar Mohaimin, serangan balik terkait hilirisasi Nikal pasca debat Cawapres lalu dikemukakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap Ko-Kapten Timnas Amin Tom Lembong. Luhut meminta Tom Lembong melihat data panjang pergerakan Nikal. Bahkan ia juga menyinggung tugas Lembong saat menjabat Menteri Perdagangan dulu tidak pernah selesai. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!